Oke kita 5 menit lagi di 7 like, langsung ke studio aja gimana bang? Siap 3, 2, thank you Saya memang bukan ahli Quran, saya memang bukan ahli hadis Tetapi selama ini mas jadi insya Allah belajar agama tetap berdasarkan Quran dan hadis 2019 tetap numpak motor Tetap numpak motor Kita lagi lomba tujuh belasan untuk para santri Lomba masa jaging Orang-orang yang kriak-kriak kembali kepada kalturan, kembali kepada ahli hadis Kenapa? Wajar Karena selama ini mereka melindahkan Quran, melindahkan hadis Malam ini kita pengajian yuk, begitu hati kamu respon Itulah tanda-tanda kebahagiaan seorang murmi Maka kamu jangan menganggap Allah mengkoyongin apa ditompok karugus di Allah Ini yang kecil seperti ini duk Bisa jadi membuka pintu rahmat Tuhan Bisa jadi kalau kemudahan kita mati Yang dihitung oleh Allah adalah pengajianmu malam hari ini Selamat malam Sobat Kipo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila teman membuatmu kecewa Bila pasangan membuatmu terluka Dan bila Corona membuatmu menderita Yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta Aneh gak sih fitinya itu? Masa Ustadz datang ke ini sebagai host? Kenapa? Karena Gus Miftah multi-talent Artinya multi-talent itu apa? Bisa serba-bisa Artinya serba-bisa ya kalau di rumah gak ada beras ya bisa Gual kulkas dan lain sebagainya Oke malam hari ini kita akan berbicara tentang Corona Ini makhluk Tuhan yang paling viral Tahun 2020 Gak ada seorang pun yang tidak mengenal Covid-19 atau Corona Pertama kali Corona Di Indonesia kita temukan di Kota Depok Yang tidak jauh dengan provinsi Daerah khusus ibu kota Jakarta Dan ternyata 6 bulan kemudian berjalan Covid ini tidak semakin menurun Justru semakin meningkat Dari waktu ke waktu Covid semakin tinggi Coba dilihat Segala upaya Untuk menyegah penyebab virus ini Dilakukan Oleh pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Kan dulu hampir terjadi namanya lockdown Wah ngeri sekali Apa itu lockdown? Otaknya ngelok pendapatan don Dan Berbagai daerah melakukan pencegahan ini Termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Khusus ibu kota Jakarta Yang kemudian kita tengah dengan istilah PSBB Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dengan harapan Menekan angka penyebaran Covid Di tanah air Nah Sobat Kepo Yang saya hormati Pernah gak mendengar Ada flu sepanyol Tahun 1980 Eh 1918 Dunia diguncang dengan flu yang mematikan ini Yang kita kenal dengan flu sepanyol Wabah ini Selama dua tahun Yaitu pada tahun 1918 Sampai 1920 Menewaskan hingga 50 juta jiwa Dan kalian tahu Angka kematian tertinggi Justu terjadi pada gelombang kedua Pertanyaan Gus Miftah adalah Apakah kita mau belajar dari sejarah Atau Mau mengulang sejarah Perjalanan Besar Saya akan ngundang sahabat saya Mister PSBB Mas Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Assalamualaikum Selamat malam Mas Anies Selamat malam Alhamdulillah Silahkan Mas Anies Luar biasa Semangat dong Ada Gubernur Kamu biasa tambah di depan RT sih Mas Anies sehat Alhamdulillah Wah selamat ya acara barunya Masa Ustadz jadi host itu loh Jadi sebenarnya Antara host dan Ustadz itu sama Sama-sama MC Modalnya cangkem Benernya malu ini betulan Masa Ustadz sudah jadi host itu loh Tapi ini luar biasa Dan bintang tamu saya pertama itu loh Luar biasa Saya sama Mas Anies ini punya satu kesamaan dan satu perbedaan Persamaannya sama-sama orang Jawa Beliau Yogyakarta Buktinya AB Anies Bas Pedan kan AB Persamaannya sama-sama orang Jawa Perbedaannya satu Kalau saya generasi milenial Mas Anies generasi kolonial Gaya Tapi ya itu generasi kolonial Tapi selera milenial Artinya beliau kekinian Mas Ini kan salah satu Apa usaha untuk mencegah masuknya korona ke badan kita itu Memperbanyak imun Mas Meningkatkan imun Ya betul Cara Mas Anies di korona ini meningkatkan imun caranya gimana Mas? Ya Supaya saya juga bisa nyontoh gitu loh Gini Sebetulnya sederhana kok Ya saya ikut apa yang dihancurkan sama dokter ya Mas satu Jangan Jangan sampai kurang tidur Kita-kita ini Kurang tidur Punya kecenderungan kurang tidur Kita-kita nih Gus Mipta sama Saya juga sama Dulu itu kita selalu kerja non-stop Kurang tidur Ternyata kurang tidur itu mengganggu imunitas kita Jadi salah satu hal terberat yang kita ubah kemarin itu Memastikan jam tidur cukup Terus yang kedua Olahraga Olahraga Jadi saya olahraga Sekarang treadmill Itu 3 sampai 5 kali seminggu 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 kira-kira 45 menit per kali Per kali treadmill 45 menit Terus sama sepeda Terus abis itu vitamin Sama Kalau kita ini memang pekerjaannya banyak di luar Jadi kena sinar matahari Kan harus banyak matahari Pas ya dengan panas matahari ya Jadi ikuti kata dokter Maka saya sering mengatakan apa Ikutlah pendapat ahli Jangan ikutan orang-orang yang ahli berpendapat Ahli pendapat banyak mas Jadi ikutnya pendapat ahli Jangan ikut orang yang ahli berpendapat Jadi saya mengatakan Meningkatkan iman dengan ngaji Meningkatkan imun dengan olahraga Mas Siap Salah satu hobi pejabat itu Gus Mifta lihat itu kan Sering main golf Kok saya gak pernah melihat postingan mas Anies ini Main golf mas Pertanyaan saya Emang gak hobby atau gak bisa mas? Gak bisa Kalau gak bisa Kalau gak bisa otomatis gak hobby dong Gimana memang mungkin Mau gak bisa hobby Jadi kan biasanya kalau pejabat itu postingannya di IG, di Facebook Wah main golf pakai stick Wah foto Sok gaya Iya Saya itu gimana ya Bagi teman-teman yang hobby golf Mungkin Saya itu merasa Waktunya Sayang-sayang Karena kalau golf itu berjam-jam Jadi itu satu Terus yang kedua Ya dari dulu memang gak pernah main golf Bende woy mas Oh bende Atau kalau gak masa kecil kita tuh mas Nekeran dulu mas Neker Neker Jadi kalau olahraga Bahasa Jakartanya apa? Klereng Oh klereng Gundu Gundu gitu Nah kalau olahraga itu Ternyata kebundurian deso banget kalau yang aku Jadi luar biasa Pakainya olahraga Enakan sepeda mas Enakan sepeda ya Daripada Iya Itu kan selera ya Kita gak bisa Gak bisa Gak bisa nganggap mana lebih baik gitu Tapi saya sih gak main golf memang dari dulu Sepeda sukanya ya Sepeda Kemudian badminton Sama treadmill Ya treadmill tuh karena ya sekarang Waktunya mepet ya Nah ngomong sepeda Mas Anies dulu zaman kuliah Itu kan pernah punya sepeda di Amerika Masih ada mas? Masih Masih sampai sekarang Masih disimpan? Masih sampai sekarang Ini mas Anies masih nyimpen Sepeda Dari Amerika dulu sampai sekarang masih disimpen Ini membuktikan move on itu susah Kalian tau kenapa move on itu susah? Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat dan menghapal Bukan melupakan Betul Gak pernah diajari melupakan ya? Gak pernah diajari itu mas Betul juga ya? Kita lihat foto mas Anies ketika di USA Ketika di Amerika Ini mas Iya jadi semua anak-anak kita mas Itu ngalami diponceng naik sepeda Saya pergi kemana-mana Dan saya selalu kalau kemana-mana ya pakai sepeda Jadi sebetulnya mas jaman kuliah di Jogja Saya juga naik sepeda Naik sepeda juga mas? Tahun pertama itu naik sepeda Saya sudah mulai aktif di Senat Nah terus saya mulai kembali ke Vespa Karena memang kegiatannya mengharuskan pindah-pindah cepat Tapi sebelumnya sepeda Dan sepeda itu Sepeda Kalau sekarang orang nyebutnya Sepeda ontel Pit ontel Pit ontel Nah pit ontel itu tinggalan dari kakek Pakai ayah saya Saya teruskan Sampai sekarang masih ada Cuma pesan saya Bagi teman-teman yang suka bersepeda Tetap berhati-hati di jalan Kenapa? Karena jatuh di asfal Tidak seindah jatuh di pelukan mantan Jangan kemana-mana Kita akan tetap di ngobrol Bareng Gus Muta Bersama Mas Anies Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa